Kita awal seputar Bandura yang malam dengan informasi pertama Pemirsa Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP kasus pembunuhan VINA dari Polda, Jawa Barat Jadi telah menyiapkan 6 jaksa penuntut umum untuk menangani kasus tersebut Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP kasus pembunuhan VINA dari Polda, Jawa Barat pasca penetapan tersangka terakhir yang di Pegi Setiawan alias Perong Hal tersebut ditegaskan Kasih Penerangan dan Hukum Kasih Penkum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nur Sri Cahya Wijaya Pihaknya telah menerima SPDP kasus pembunuhan VINA gadis asal Cirebon, Jawa Barat pada 22 Mei 2024 lalu Cahya menyebutkan dengan diterimanya SPDP dari Polda, Jawa Barat maka kasus VINA saat ini sudah memulai proses penyidikan dari Polda, Jawa Barat Untuk menangani kasus pembunuhan yang terjadi 8 tahun lalu ini Kejati Jabar sudah menyiapkan 6 orang jaksa penuntut umum atau JPU di mana jaksa tersebut berasal dari Kejati Jabar Sementara itu untuk lokasi sidangnya pihak Kejati Jabar belum mengetahui apa akan digelar di PN Bandung atau di PN Cirebon dan belum bisa menentukan waktu persidangan karena masih menunggu berkas perkara dikirim oleh Polda, Jawa Barat Terkait adanya penolakan dari tersangka P yang menyangkal dirinya tidak melakukan pembunuhan dengan berdasarkan alibi pihak Kejaksaan tidak menjadikan pernyataan tersebut sebagai masalah karena pengakuan tersangka bukan satu-satunya dasar untuk menjadikan seseorang sebagai tersangka Benar, pihak Kejati dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum Kejati Jabar sudah menerima SPDP pada tanggal 22 Mei 2024 Selanjutnya bagaimana bang? Tindak lanjutnya Pimpinan sudah menunjuk Jaksa Penuntut Umum sebanyak 6 orang yang akan menangani perkara tersebut Kasih Penkung Kejati Jabar mengakui saat ini tersangka tambahan kasus pembunuhan dan ruda paksa terhadap gadis asal Cirebon ini hanya satu orang Hal ini sesuai berkas yang mereka terima dari Polda Jabar Yuwana Kurniawan, Bandung TV